Pengadilan Agama Kota Kediri adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, pengadilan agama Kota Kediri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari program dan kegiatan tersebut, pengadilan agama Kota Kediri berada pada jurisdiksi pengadilan tinggi agama Surabaya dan memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 3 kecamatan dan 46 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 63,404 km persegi. Visi pengadilan agama Kota Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur pengadilan agama yang profesional, efektif, efisien, dan akutampal menuju badan peradilan Indonesia yang agung. Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengadilan agama Kota Kediri menetapkan misi-misi sebagai berikut. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan, meningkatkan pengawasan dan pembinaan, serta mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Pimpinan dan seluruh jajaran pengadilan agama Kota Kediri mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan agama Kota Kediri siap melaksanakan tugas dan kewajiban memberikan pelayanan publik yang lebih prima, sebagaimana telah tertuang dalam rencana aksi pengadilan agama Kota Kediri sesuai komponen zona integritas dan diimplementasikan dalam pelaksanaan internalisasi di pengadilan agama Kota Kediri menuju wilayah bebas korupsi. Tekad-tekad dan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pengadilan agama Kota Kediri dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada pencari keadilan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan kenyamanan fasilitas pelayanan publik untuk para pihak yang berperkaran. Berbagai pembenahan dan pembaharuan telah dilakukan di pengadilan agama Kota Kediri sebagai wujud komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik khususnya bagi para pencari keadilan di pengadilan agama Kota Kediri. Terima kasih telah menonton! Terus bagaimana tanggapan saudara katanya dengan PTSP online di pengadilan agama Kota Kediri? Kalau menurut saya itu sangat membantu ya. Mereka memang dengan adanya PTSP online ini bisa mengurangi masyarakat untuk langsung datang ke sini. Jadi proses bisa dijalankan dengan maksimal. Dan masyarakat bisa mendapatkan informasi secara maksimal hanya melalui handphone. Menurut Ibu gimana ya pelayanan di pengadilan agama Kota Kediri ini? Sudah bagus, sesuai yang saya harapkan pelayanannya. Bagus ya? Iya. Terus untuk yang di depan, maksudnya di PTSP itu dari teman-teman kami yang di PTSP, ketika waktu pendaftaran kemarin ada kendala atau ada masalah, ada trouble gitu? Tidak Ibu langsung dibantu sama pelayanannya sini. Demikian profil pengadilan agama Kota Kediri. Kami pimpinan, hakim, dan ASN pengadilan agama Kota Kediri telah membangun zona integritas menuju wilayah virus dari korupsi dengan peningkatan tata kelola burokrasi dan peradilan yang baik, peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaringan. Selalu berinovasi dan sustainable. Bapak Ibu dukung kami, pengadilan agama Kota Kediri yang telah membangun zona integritas dengan no korupsi, no bungli, no gratifikasi. Saya, Mas Ali Kirong, Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.